Halo guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel Dan di video kali ini aku mau bikin makeup kuliah yang fresh, simple Dan tentunya pake produk-produk yang terjangkau Karena denger-denger nih ya, kuliah itu udah mau offline lagi, iya gak sih? Jadi disini emang aku pengen bikin look makeup buat kalian yang udah mulai kuliah offline So kalau kalian penasaran gimana hasilnya, keep on watching So guys, ini pertama-tama aku mau langsung spray muka aku Biar lebih seger aja dan makeupnya lebih nempel Nih disini aku pake Silky Girl Makeup Setting Spray Hydrate and Refresh Jadi dia ini bisa dipake sebelum dan sesudah makeup ya Jadi ini dibiarin sampe kering dulu, baru kita lanjut ke tahap makeup selanjutnya Nah ini face mistnya udah meresap ke kulit Lanjut, aku mau pake sunscreen, wajib banget pake sunscreen ya guys Kalau siang hari selama itu masih ada matahari, kita wajib banget pake sunscreen Disini aku pake sunscreen dari Wardah yang SPF 30 Menurut aku sunscreennya Wardah yang ini tuh dia emang awalnya lengket Tapi lama-kelamaan dia nanti bakal ngeresep ke kulit Dan malah bikin kulit kita tuh kerasa lembab dan siap dipakein makeup gitu loh Nah aku kalo pake sunscreen itu kayak 15 menit sebelum makeupan Jadi biarin si sunscreennya ini ngeresep dulu dan biar gak terlalu berminyak kayak gini ya Ini kan kayak masih baru banget terus kayak masih berminyak banget gitu loh ya Nah makeup yang pertama kali aku pake itu aku seringnya pake si pensil alis dulu Jadi emang aku gambar alis dulu Ini disini aku pake yang Madame G Perfect Brow Bentuknya kayak gini Dan ini aku pake yang warna Lovely Brown Benernya dia agak kecoklatan di aku But gak apa-apa deh ya Kita pake di bagian ujung aja Karena disini alisku emang sudah tebal Jadi bagian depannya gak aku gambar lagi Nah kalo udah kayak gini Aku mau ngerapihin alis aku pake cushion Aku pake cushionnya Hanasui Yang size-nya medium 03 Benernya ini warnanya kurang terang di aku Tapi emang sepersis itu nanti kalian liat ya Sebenernya ngerapihin alis tuh opsional ya guys Kalo kalian mau dirapihin pake concealer gini Monggo kalo gak sempet juga gak usah dirapihin Gak apa-apa Nah ngerapihin alisnya tuh kayak sedikit aja gitu cukup ya Terus ini aku pake cushion buat keseluruh wajah juga Sebenernya gak keseluruh wajah juga sih Ke bagian-bagian yang perlu aku tutupin aja Kayak under eye terus bekas jerawat gitu ya Tuh warnanya tuh kayak gak keliatan tuh kan Coverage-nya oke Kalian wajib cobain deh Yang kulitnya sama mateng pasti cocok banget sama warna yang 03 ini Tuh kayak gini aja Liat Gak keliatan kan kalo aku disini pake complexion Kayak kulit aku aja gitu Cuma dia lebih tercover imperfectionnya Nah setelah itu aku mau set si cushionnya ini Pake silky girl yang magic all in one powder foundation Ini aku pake set yang medium 04 Aku set dulu bagian bawah mata Sumpah warnanya tuh cantik banget Dia tuh yellow gitu warnanya Jadi cocok banget di kulit aku Nah untuk sisanya Aku pake brush Pakenya gini Tepuk-tepuk aja ke seluruh wajah Nah kalo udah begini Aku biasanya mau pake eyeshadow sedikit Disini aku punya eyeshadow palette Atau face palette ya Sebenernya ini dari pink flash Ini yang kayak gini Aku pake yang nomor 02 Kalo gak salah Nah tapi sayang banget Ini ada bagian yang pecah Waktu pengiriman But it's okay Kita pake aja Nah untuk eyeshadow Ini opsional juga Kalo kalian gak biasa pake Gak usah pake gak apa-apa Tapi disini aku mau pake Warna yang ini Yang soft ini Buat ke seluruh kopak mata Biar dia ada dimensinya aja gitu loh Maksudnya Dan kalo kalian mau pake eyeshadow pun Saran aku Gak usah terlalu Yang tebel banget gitu loh Cukup yang tipis-tipis aja Biar gak lebay gitu Ini kan mau kuliah gitu ya Bukan mau kondangan Oke ini satu warna aja Lanjut Aku mau pake eyeliner Disini aku pake Eyeliner-nya Essences Yang Perfecting Pen Eyeliner Bentuknya kayak gini Tuh Dia bentuknya pen Jadi gampang dipake Dan aku disini Makenya tuh kayak sedikit Dan di ujung aja gitu Yap kayak gini aja Tipis Setelah itu Hal yang paling penting Menurut aku adalah Mascara Karena kalo kita Gak pake mascara Itu kayak gundul gitu Bulu matanya ya Menurut aku sih Jadi kita pake ini Mascara Tapi jangan lupa Dicepit dulu Penjepit bulu matanya Aku beli di toko offline Yang Pokoknya yang biasa aja gitu dah Kalo kalian cari di Shopee Juga ada pasti Ini murah kok Harganya Cuma Rp20.000an Terus disini aku pake Mascaranya O2O Yang Gold Mascara Aku suka dia ini Karena Kalo kena air Dia tuh gak bleber hitam gitu Tapi dia jatuhnya kayak Gumpalan-gumpalannya gitu Serpihan-serpihan aja gitu loh Jadi gak bikin mata kita Jadi kayak mata panda Biasanya kan kalo Di kampus tuh Terus sholat Terus wudhu gitu kan Kena air ya Ini dia gak Gak meleber Gak hitam gitu Jatuhnya Nah jadi Kayak gini aja Udah cukup sebenernya Tuh Ini lanjut ke blush on Blush on menurut aku Salah satu yang Terpenting juga Karena Dia bisa bikin Muka kita tuh Jadi lebih seger gitu Ini aku pake blush on Yang ada di Palette pink flash tadi Ini Aku campur aja Dua ini Dan aku pake Kayak diseberangin Di hidung gitu Setelah pake blush on Aku mau pake Contour sedikit Buat di hidung Sebenernya gak pake Juga gak apa-apa sih Cuma ini Biar ada keliatan Tinggi dikit gitu Hidungnya ya Nah Oke kan Nah Terus nih Yang terakhir Udah terakhir aja nih ya Nah yang terakhir Disini aku mau pake lip cream Aku pake lip creamnya Hana Sui Yang brown sugar Ini warnanya cantik banget Kalo kalian pede Kalo kalian pede pake Sendiri Juga ini udah bagus Tuh Tapi karena aku anaknya Ombre lips banget gitu ya Kayak kalo gak ombre lips Ada yang kurang gitu loh Jadi ini aku mau Ngombre pake Hana Sui juga Yang nomor 01 Yang kiss Hit aja Karena ini warna merahnya Cetar sih menurutku Dia emang tipe Warna merah yang Merah Terang gitu Nah oke Ini udah selesai Makeupnya Gampang banget Dan simple banget kan Kalo kalian pengen Beli produknya Nanti link Shopee-nya Aku taruh di Description box So kayak sini Aku mau benerin jilbab dulu Biar gak terlalu Berantakan kayak gini Ya ini jilbabnya Tiba-tiba udah jadi aja Paling kayak gini aja sih Aku kalo pake jilbab Yang simple aja gitu ya Apalagi buat kuliah Kalo pake yang ribet-ribet Kan malah Repot gitu jadinya Aku juga coba Pake kacamata Nih Tuh Kalo dipakein kacamata Kayak gini Looknya tetep bagus kan Dan tetep keliatan fresh Gitu makeupnya So guys Ini dia hasil makeupnya Guys Gimana menurut kalian Kalo kalian suka Sama video kali ini Jangan lupa like Comment dan subscribe Youtube channel aku Dan kalo kalian ada request Mau dibikinin tutorial Makeup apa Comment di bawah ya So segitu dulu video kali ini Thank you for watching guys See you on my next video Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax